Intro Sejumlah warga mengucapkan terima kasih pada Bupati Bintan, Robi Kurniawan atas dedikasinya yang tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat Bintan. Hal ini diungkapkan sejumlah warga saat acara sosialisasi Bantuan Suadaya Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH di Aula Kantor Camat Toapaya beberapa waktu lalu. Muhammad Subroto salah satu warga mengaku sangat terharu setiap kali ketemu dengan Bupati Bintan, Robi Kurniawan. Hal itu ia ungkapkan lantaran sosok Robi Kurniawan dinilai sangat menjaga adat istiadat Melayu yang dikenal dengan Santun. Selain itu, berbagai program beliau selalu bertujuan untuk mesejahterahkan warga Bintan seperti bantuan RTLH, BLT, Untuk Lansia, dan lainnya. Hal senaranya diungkapkan oleh salah satu warga lain, Wiwin, yang mengaku sangat bersyukur Bintan dipimpin oleh Robi Kurniawan. Sebab sosok Robi yang merupakan putra daerah itu selain memiliki sikap ramah juga sangat peduli akan kesejahteraan serta kebutuhan masyarakat. Kami ucapkan terima kasih untuk Pak Robi, lampu jalan di kampung kami sudah ada dan kali ini dapat bantuan RTLH, ujar Wiwin warga Bintan. Sementara itu, Kepala Dinas Perkin Muhammad Izran mengatakan di bawah kepemimpinan Robi Kurniawan sebanyak 4.000 RTLH telah dibangun. Dan bantuan RTLH ini akan terus dilaksanakan hingga tidak ada lagi masyarakat kita yang tinggal di rumah yang tidak layak. Tujuan dari bantuan RTLH itu, kata Izran, sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Bintan di bawah kepemimpinan Robi Kurniawan. Robi Kurniawan sendiri merupakan salah satu kader muda Partai Golkar yang cukup berprestasi. Di usia mudanya, ia telah memimpin Kabupaten Bintan. Selain Robi Kurniawan, Partai Golkar juga memiliki segera kader muda yang memimpin daerah seperti Aditya Halindra, Jiko Ganinduto, dan Pilar Saga Iksan.